Hai 34 34 yang jawa-jawa randu ini rambunan 19 ekor semtawit ini Pak berapa luas nih kalau tempat pengangonan ini 7 hektare apa tuh nyapu pagi menyapu nyapu nanti cuma sembilan berangkat ngari selamat sore selamat malam para peternak dimanapun anda berada salam jumpa kembali salam ngarit salam sejahtera berjumpa kembali kali ini di sebuah peternakan breedingan domba dan juga kambing jawa apapun rambunan lah biasa orang bilang nah ini pakannya sudah ngarit yuk kita ngobrol nih sama mama sini eh Mas Assalamualaikum Mas Waalaikumsalam eh gimana kabarnya hari ini Mas sehat sehat jeneng-jeneng sama Mas jenengnya Yunandar Mas Yunandar di wih kalau alamatnya mana sini Mas talang panjang talang panjang Kecamatan Melu Palas Pongli Melu Palas Kecamatan Palas ya Lampung Selatan Oke teman-teman nih kita lihat dombanya banyak nih Mas Mas Nandar panggilannya Mas Nandar Oke Bucang apa sendai-bucang sendai-bucang Pak oh enggak kira-bucang tapi kok jenom oke ini kalau dombanya sendiri ini berapa ekor ini mas Nandar 34 34 iya wih banyak juga ini masih uh 34 nih kalau kalau ini yang jawa-jawa randu ini rambunan 19 ekor 19 ekor nah ini antara jawa randu dan juga domba ini miaranya duluan mana ini duluan domba dulu mas oh duluan domba jadi duluan domba dulu terus merambah ke ke jawa randu ini kalau pola pakannya gimana ini Mas di sini kalau pola ternaknya gitu yang dombanya ini dombanya itu rumput apa aja sih Pak enak kalau domba itu rumputnya apa aja dia mau dia kalau jawa beda ini ini diangon yang yang domba ini diangon Mas ya diangon Pak oh diangon kalau kalau diangon di sekitaran sini aja sekitaran sawit ini Pak oh seberapa luas nih kalau tempat pengangonannya ini 7 hektare 7 hektare iya wuih berarti kalau nggak angonnya nggak kemana-mana di sekitaran ya di sekitar sawit ini Pak gitu ini kalau 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 yang anakan kecil-kecil ini beranak di sini apa memang belinya udah beranak gitu Mas ada yang udah bawa anak ada yang ngelahirin sini wuih gitu wuih ini pakannya jerami ini temen-temen dikasih jajal ini tadi ya jajal ini kalau yang domba di koloni kayak gitu jadi satu ini gitu ininya kok pakai besi Mas kandangnya kok pakai besi ini kalau kayu kebanyakan modalnya Pak kebanyakan modal iya tapi tapi enggak bahaya Mas ini kalau misalnya kalau apa namanya ini yang tajam gitu enggak Pak ini kan dikasih seketan ini Pak jugaan lubang ini makanya kecil jadi juga palanya enggak masuk Oh gitu ternyata supawanya juga pakai besi juga jadi pakai besi semua coba lihat yang itu sih Mas yang eh Jawa Jawa Radu nih Nah kalau yang ini enggak ada di Angon ini Mas ya Enggak Oh khususnya pengaritan khusus ngarit Nah kalau yang ngarit-ngarit sama Angon satu orang apa berapa ya satu orang saya uh berarti ngarit juga ngarit lagi ngarit pagi kalau Angon-angon siapa jam berapa tuh sekitar jam satuan itu dilepas jam 1 sampai jam 4 sore sampai sampai jam 4 nah kalau di ini kan di lokasi sendiri ke perkebunan sapitnya ya itu tetap ditungguin gitu tetap ditungguin Pak Oh ditungguin saya kira dilepas gitu aja enggak ternyata ya ditetap ditungguin Hai pernah belum Mas maka pakai pakan ini apa yang Oh pelepah daun-daun ini nih dan sawit ya daun-daun sawit nih kalau dombanya doyan dombanya ini enggak jauh randu ini enggak terlalu doyan Oh harusnya dicacah dia cacah baru doyan baru doyan tapi kalau dombanya sawit ini belapahnya langsung 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 doyan dan nyisahin lidi nyisahin lidi ya Oh gitu ternyata kalau bawahnya di semen juga ini ini kalau ternyata anaknya udah udah berapa tahun belum ada setahun belum ada setahun Oh berarti baru baru masih pemula gitu ya gitu ini belinya memang segini lima ya iya jantan nama betina campur ada yang jantan ada yang betina itu ini di semen yang jemen kan Mas ya kantornya semua sampai sana di semen tapi ini biasanya itu kan kalau kandang yang model kayak gini palung pakannya di dalam tapi ini palung tempatannya di luar ya mas ya tapi tengah ini tetap bisa buat jalan Mas ya bisa tetap tetap bisa buat jalan gitu cuman ini besinya ini loh wih jadi kalau pakai besi ngirit mas ya ngirit 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 dana ngirit dana Oh jadi kayak gitu tujuannya baru satu tahun gimana Mas kalau ternak kambing sama domba ini menurut jenengan beratnya ya menurut saya sih berat sih berat tapi gimana udah kerjaan udah kerjaan ya Oh jadi disini yang ngurusin cuman masnya aja gitu ya kalau pagi kegiatannya apa tuh nyapu pagi menyapu nyapu nanti jam 9 berangkat ngarit berangkat ngarit berangkat ngarit pulang pulang istirahat istirahat pasien kambing domba kalau tan bangpakan ada tanaman rumput kayak gitu ada di keliling itu Pak Oh tetap ada-ada odot-odot hidup nggak menurut musim kemarau kayak gini Mas hidup hidup ya masih hidup masih hidup kalau sebelumnya pernah pernah ini belum Mas apa miara kambing ataupun domba gitu belum pernah belum pernah belum pernah ini berarti baru pertama kali baru pertama kali Hai wuih gimana pernah ngalamin kendala apa ya kalau ternak itu kan Pak ada yang mati ada yang sakit gitu namanya hewan benar-benar benar namanya makhluk itu ternyawa ya Iya pasti kalau ini pernah juga yang masih ada juga gitu ya kalau kalau pernah mengalami kematian itu kenapa disebabkan apa itu biasanya itu indukannya enggak mau nyusuin Pak waktu keluar itu enggak mau dijilatin dia Oh masih masih ini baru melahirkan iya baru dilahirkan gitu cempe iya jadi permasalahnya red dari indukan yang enggak mau menyusui ya Pak itu kebanyakan yang domba Pak Oh kebanyakan yang domba kalau yang jawaran dulu ini belum belum pernah ada yang melahirkan di sini itu Pak udah ada di bersama di sebelah sana Oh sebelah sana Oh iya Oh ini ini juga idenya idenya jenengan ini iya Pak isinya apa ini Mas garam Pak itu garam aja garam iya garam garam kasih air gitu apa enggak enggak Hai tempat pengasinan Pak ngasin ya iya buat dicilat-cilat iya tambahkan mineral ini ngerinya saya kalau kayak gini nih apa enggak ngelukain ini ya kambingnya ya Insya Allah enggak lah ya Nah biasanya palung pakainya di tengah ini tapi di pinggir Oh ini yang baru Hai melahirkan yang lebih yang beranak di sini iya Pak wih semuanya paket besi ini yang dicampur ini lagi proses pekawinan proses mengawinkan iya proses mengawinkan ternyata uh jadi betina betina kp ini masih gitu ikannya lanangnya lalu campur kok enggak kok enggak dipisah Mas antara sing langsung batu belum mbak belum dipisah belum disisak Oh dicampur yuk nanti udah proses kawin baru dipisah ini ini lagi proses mengawinkan belum ini Oh belum belum layak lu waktunya gitu layak makanya masih kecil iya tapi udah dicampur ini nanti Oh ngeliatnya dari sana masih yang terang ini di dalam sini ini kalau dikasih fiber transparan ini sih semuanya itu ternyata Oh ini yang lahiran di sini ya satu lebih satu ya Hai satu tapi jantan ini ya Iya Pak satu tapi jantan Oh ini juga ini lagi penting enggak ini indukannya Oh ini indukannya Iya eh kok pernya besar kayak gini ya kayak lagi bunting gitu ada lagi menyusui Oh 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 ini pejantan pembahannya ini wih kita masuk ke sana iya nah gitu wajahnya eh ke sini apa ini Garut itu ini Garut Pak Garut yuk atau kok Tandoe yuk Garut arti lepoknya ini ini mas disini kanya oh dikandangkan tersendiri ya kandangnya ya masalahnya nanti campur ini wih meruduk ayah itu ngamuk ngamuk bener ini domba ini dicampur ini enggak enggak serutukan Mas ya enggak Pak enggak ya tapi bareng hari juga tipe pakan menung enggak masih Mas kasih Pak bisa juga dikasih Oh walaupun udah udah masuk di dikandang tetep-tetep dikasih tetep dikasih Pak tetep dikasih jadi kalau kalau enggak dikasih itu kenapa Mas kan udah di Angon gitu ya kuranglah dia Pak berkembangnya Pak kurang ya apalagi musim kemarau kayaknya kalau Angon rumputnya agak kurang itu mungkin dari kemarau dengan berkembangnya hai 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 jadi konek proses ngawin kebias sing jantan dilepok nih ini merenya copy ya singwet apa diutun kirimu titik dunke tapi nengis paham nengis yang peti naging mencelok minta kawin menurut jelok kawin Alhamdulillah pak paham nengis minta anuis berakhir minta kawin tidur ke meneh ketika perkahwinan yang ngesor keneh tapi pejantannya enggak enggak melu tiang menurut timet di Angon tapi dikencang Oh tetapi kencang Oh iya lari sana lari sini Oh saya kira perkawinannya itu di tempat pengangunan kayak gitu jadi terus disini ya kalau dari segi kayak perawatan gitu mudah mana dari domba sama jawa gitu enak jawa jawa randu itu enak jawa randu ya tapi kalau dari segi pakan enaknya domba enak domba apa aja dimakan itu ini baru pulang dari ini ya pulang dari Angon itu ini mau ngapain ini Mas sekarang Mas mau Hai Udaya sirat apa mau ngarit lagi nih mau ngarit lagi mau ngarit lagi di dimana tuh ngaritnya keluar dari area sawit ini mau bukan-bukan dibangpakan sendiri tuh bukan bukan itu ternyata ini kalau domba nya ini belinya langsung banyak kayak gini apa ngerintis Oh dikit-dikit berangsur gitu ya iya tukunin karo petani atau karo petani kalau petani Oh iya tapi ini jenisnya nggak ngerti jenis apa enggak pernah ngerti loh orang ya oke oke lah Mas terima kasih ini mungkin mau ada kegiatan mau ada ngarit lagi mungkin udah kesoran gitu Terima kasih Mas ya sudah berbagi pengalamannya di ternak domba dan juga jawa randu ini mudah-mudahan sehat sukses lalu tambah banyak itu Mas oke itu tadi temen-temen video kali ini di kandang breeding ternak domba dan juga jawa jadi disini komplit antara domba dan juga kambing jawa disini di satu kandang dengan pola peternakannya cara cara peternakannya agak berbeda yang domba di Angon dengan jawa randunya ini di aritkan seperti itu pokoknya tetap semangat terus salam sehat salam sejahtera salam ngarit Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati